Salam Lenter, Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam hari yang berbahagia ini, sepulang dari kantor, izinkan di Brunel menjelaskan kembali lagi mengenai skema pemupukan tanaman kelapa sawit. Bahwa skema tanaman pemupukan kelapa sawit merupakan hal yang sangat fundamental atau sebagai sangat dasar sekali di dalam budaya kelapa sawit. Sehingga bagi para rekan-rekan petani ataupun yang punya lahan sawit dalam mengkondisikan pemberian nutrisi ini itu menjadi semakin lebih yakin untuk bisa memberikannya. Maka izinkan di Brunel untuk menjelaskan skema pemupukan kelapa sawit. Bahwa skema pemupukan kelapa sawit itu sendiri atau pola pemupukan itu dibagi dua yang utama. Bahwa apakah dia pakai tunggal, apakah dia pakai majemuk. Jadi kalau banyak petani yang masih berpikir bagaimana saya memupuk urea dicampur dengan KSO, dengan NPK. Dicampur dengan NPK, dicampur dengan KCL, dan sebagainya. Secara tidak langsung kita memberikan unsur hara yang double pemberiannya tanpa menyeimbangkan dengan unsur hara lainnya. Kecuali kita menggunakan pola yang separoh-separoh setahun, setengah tahun kita pakai tunggal dan setengah tahun pakai majemuk. Hal yang sangat bisa dijelaskan yang perhitungannya detail itu lebih gampang. Sehingga pertama harus saya sampaikan bahwa namanya pola pemupukan yang pertama adalah pola tunggal. Mengingat tanaman kelapa sawit membutuhkan empat unsur hara makro utama yang dalam hal itu adalah kalium, nitrogen, magnesium, dan pospor, dan ditambah mikro. Maka pupuk tunggal ini adalah pupuk-pupuk yang mengandung salah satu unsur haranya. Sebagai contoh bahwa pola tunggal maka sawit membutuhkan empat pupuk yang mengandung unsur hara makro dan satu unsur hara mikro ataukah dua. Kecuali gambut harus dua, boron dan CU. Tapi kalau di mineral hanya boron saja untuk mikronya. Sementara pupuk empat makro ini ya kalau tunggal berarti bahwa ibu semuanya secara urutan yang perlu saya sampaikan adalah menggunakan odrum. Organik dulu misalnya bagi lahan-lahan yang membutuhkan tanaman organik apa? Lahan-lahan yang membutuhkan ban organik adalah lahan mineral. Kalau lahan dia memang lahan yang misalnya tumpukan ban organik sebagai contoh memang apa namanya daerah gambut. Maka yang ngapain kita pakai organik? Tumpukan ban organik sudah kita nggak usah kita ngotak-ngotak organik digambut lagi. Maka digambut langsung saja menggunakan empat pupuk uncur pupuk tunggal ini. Misalnya urutannya adalah dolomid, rohkospat, urea, KCL. Urutannya seperti itu. Penjedaanya adalah bahwa dolomid sama rohkospat adalah dua minggu boleh. Satu bulan lebih baik. Begitu juga urea sama dengan urea dengan apa? Rokkospat dengan urea paling tidak satu bulan memiliki reaksi yang terbaiknya satu bulan. Urea sama KCL dua minggu sampai satu bulan. Sehingga bahwa empat pupuk ini diberikan tidak dicampur-campur. Papa hindi mau lo nyampur boleh nggak? Ya boleh. Selama dia bentuknya sama. Urutannya rohkospat, dolomid dicampur ya monggo saja. Urutannya sama KCL dicampur ya monggo saja. Tapi sekali lagi harus memenuhi kriteria tepat dosisnya. Karena bahwa ketika dua unsur hara eton pupuk ini dicampur mungkin tidak ada antagonisnya. Akan tetapi secara fisik kemampuan tanamannya akan berpengaruh. Tidak. Sebagai contoh misalnya, saya mau simple saja. Dua setengah kilogram urea dicampur dengan tiga kilogram KCL. Tak usah berikan satu tanaman. Maka ingat, garam dengan kondisi yang berwarna jumlah yang besar. Maka apakah keperakaran sanggup menerima jumlah garam dalam jumlah yang besar atau tidak. Sehingga lebih bagus urea dolomid sama rohkospat. Dua minggu sampai satu bulan. Urea rohkospat sampai urea adalah di dua minggu sampai sampai. Kalau pesan sampai ini diberi satu bulanan. Urea sama KCL adalah dua minggu sampai satu bulan. Sehingga pupuk ini diberikan. Nah, kalau menggunakan pupuk-pupuk model semesteran. Maka bahwa pupuk-pupuk ini ditambah dengan boron. Atau empat pupuk ini dulu diberikan pada semester. Di enam bulan pertama harus diberikan. Nanti enam bulan selanjutnya akan diberikan kembali lagi. Berarti dengan menggunakan pola dua kali per jenis-jenis pupuk ini diberikan. Sehingga inilah yang namanya pola tunggal. Pupuk memberikan nutrisi yang diberikan dengan menggunakan pupuk tunggal. Pupuk yang hanya mengandung satu uncur haram makro saja. Kemudian yang kedua adalah pola NPK. Pola NPK atau skema NPK. Maka NPK yang kita gunakan harus jelas dulu. Bahwa NPK yang digunakan untuk tanaman yang belum panen atau yang belum menghasilkan. Maka menggunakan rekomendasinya adalah 12-12-17-2. Ketika kita ngomong 12-12-17-2. Maka reaksinya memang agak lambat. Karena memang berpahan pembawa liat. Akan tetapi di sisi lain tidak banyak. Mungkin ada beberapa tempat yang bukan daerah sawit. Mendapatkan NPK 12-12-17-2 tidak mudah. Maka sahabat-sahabat diberikan sebuah pilihan apakah mau pakai 16-16-16 atau menggunakan 15-15. Silahkan saja. Disamakan dosisnya lebih bagus biasanya hasilnya jauh lebih bagus menggunakan 16-16 ataupun 15-15. Akan tetapi bahwa kalau kita menggunakan NPK tidak mampu berdiri sendiri sahabat-sahabat. Tidak mampu berdiri sendiri. Penggunaan 16-16-16 kemudian 15-15 pertumbuhan tanamannya bagus. Nitrogennya reaksinya cepat. Kaliumnya juga cepat terserap. Begitu juga dengan pospernya. Akan tetapi magnesiumnya nggak ada. Maka dikasihlah dolomit. Ketika kita memberikan dolomit sahabat diberonu semuanya. Maka pola yang ada adalah diberikan dulu NPK cukup. Kemudian diberikan setelah itu. Satu bulan setelahnya maka menggunakan NPK ini sendiri. Kalau di TBM tadi saya sampaikan adalah 12-12-17-2 atau 16-16 atau 15-19. Tapi yang paren adalah menggunakan 13-8-20-7-4 plus 0,5 boron. Sahabat-sahabat semuanya. Bahwa pembukan atau unsur hara yang diberikan ini. Memang kecepatan NPK ini adalah beda-beda. Sangat beda-beda. Sangat tergantung yang nanti akan kita bahas. Di video selanjutnya. Berkaitan dengan pemilihan NPK yang bagus itu bagaimana sih? Itu nanti kita akan jelaskan. Tetapi di sini ingin saya sampaikan bahwa ketika akan bicara tentang kelapa sawit adalah bicara tentang unsur hara yang diberikan. Pola TBM, pemupukan di pola pemupukan TBM sedikit berbeda dengan pola di TM yang sudah panen. Maka sahabat-sahabat yang masih punya TBM maka biasanya di tahun pertama malah memupuknya berapa kali nih Pak Pendik? Lima kali mas. Umur satu bulan, tiga bulan, lima bulan, lapan bulan, dan dua belas bulan. Sudah satu tahun, kedua tahun adalah dipupuk dengan menggunakan tiga kali dan setelah itu juga tiga kali dibagi tiga. Apakah pola ini saklek? Jawabannya tidak. Selama pemberiannya adalah kontinyu dengan dosis yang cukup makanya pertumbuhannya akan bagus sekali. Pemberian pupuknya adalah menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam tanaman belum menghasilkan itu sendiri. Penang merah yang ingin saya sampaikan bahwa masih banyak para petani yang mupuk dengan menggunakan pencampuran tunggal dengan NPK dicampur. Tunggal NPK dicampur, semuanya dicampur-campur. Jadi kita jadi bingung untuk bisa meluruskan berapa sih jumlah yang diberikan. Beberapa kasus ketika curhat sama The Brondel, Mesti akan ngomong, Pak Pendik saya mupuk lima karung saya bagi untuk sekian hektare. Itu bukan memudahkan saya menjawab. Bukan saya memudahkan. Karena bahwa ketika kita melakukan pemupukan, sahabat The Brondel, Maka perhitungannya adalah dosis pupuk yang diberikan per pokok per tahunnya itu berapa. Ketika kita ngomongin dosis per pokok per pokok per tahunnya itu, Nanti kita bisa memberikan sebuah gambaran kepada sahabat The Brondel semuanya Bicara tentang estimasi bagaimana pertumbuhannya. Sehingga jangan sampai pola ini kita salah mupuknya. Kebalik-balik ini akan menjadi masalah. Masalahnya adalah sebenarnya bukan gimana-gimana, Tapi efektif dan efisiensi dari dana penyerapan unsur hara ini. Jangan sampai sahabat The Brondel mupuk dengan jumlah yang cukup banyak, Biaya yang sudah diluarkan banyak, efisiensinya sedikit. Sehingga yang diserap adalah sedikit sekali. Dan ini menjadi hal yang tidak baik bagi para petani yang mengeluarkan dana-dana tidak baik. Sehingga sebagai contoh, Sebagai contoh, beberapa kasus yang melapor kepada The Brondel, Pak Pendi kenapa patah saya kok gampang renyah banget, Kau getas banget, gampang melengkung, gampang patah dan sebagainya. Saya tanya, pemupukannya pakai apa? Pemupukannya Pak Pendi adalah tak campur NPK 13.8-27 ditampur dengan urea. Maka konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah ketika kita ngomongin 13.8-27, 4 plus 0,5 boron, Maka nitrogennya 13 persen. Ketika dicampur dengan urea, Maka kita itu mencampur menggunakan dobel nitrogen, Yang mana bahwa jumlahnya juga akan semakin banyak yang diserap oleh tanaman. Tanpa diimbangi kalium yang dibutuhkan tanaman. Walah hasil apa? Makan nitrogen yang diserap dalam jumlah cukup besar, Tanpa seimbang dengan kalium, BAM! Banyak patah. Kenapa? Karena bahwa penyerapan unsur hera ini ada hukum, Ada keterkaitan satu dengan yang lain. Sehingga kalau sahabat di Brunel semua melihat konsep dasar pemupukan di tanaman kelapa sawit, Sebenarnya mau dibolak-balik ya silahkan saja. Artinya sebenarnya, Ya pemupukan jenengan, ladang-ladang yang jenengan ya nggak apa-apa. Tapi di Brunel adalah bertanggung jawab memberikan sebuah edukasi Supaya pemupukan kita efektif dan efisien. Sebagai contoh, Dolomi dulu ataupun urea dulu, Ini pertanyaan susah ini. Maka saya jawab, Dolomi dulu mas. Dolomi dulu. Karena apa? Karena di pupuk urea sekalipun, Kalau pH-nya rendah, Tidak akan terserah dengan baik. Sehingga harus di Dolomi dulu, Saya tidak-tidaknya meningkatkan pH tanah dengan CAO 30%. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan. Polanya seperti itu. Bapak, Ibu semuanya harus melentukkan arah. Mau tunggalkah? Atau pakai majemuk? Supaya kita tidak salah melangkah. Terima kasih dan salam sehat buat kita semuanya. Semoga Allah menegak kita dengan kesehatan dan kebahagiaan. Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.